rania damar boleh aku ketemu revan rania dan damar menatap lelaki kurus di depan mereka lelaki yang tampak lusuh dan tidak terawat dengan jambang yang dibiarkan memanjang ngapain napang kesini tanya damar pada tamunya aku cuma pengen ketemu sama revan pulih kandran andra mengabaikan pertanyaan damar ia justru mengajukan pertanyaan pada rania mau apa tanya rania dengan nada sinis untuk apa andra ingin bertemu dengan anaknya aku mau minta maaf sama revan sebentar aja mohon andra dengan kedua tangan ditangkupkan di depan dada badan andra begitu kurus dengan kantung mata yang menghitam sebenarnya dengan melihat keadaan andra saat ini membuat rania merasa prihatin tapi ia masih takut untuk mempertemukan andra dengan anaknya nanti aku sampein permintaan maaf kamu ucap rania masih dengan nada sinis sebentar aja aku bener-bener pengen minta maaf langsung sama revan aku juga minta maaf sama kamu atas semua kesalahan aku selama ini aku janji gak akan mengusik hidup kalian lagi setelah ini pinta andra setelah mengalami banyak kejadian buruk dalam hidupnya andra menyadari banyak kesalahan yang sudah ia lakukan andra bertekad untuk meminta maaf pada orang-orang yang sudah ia sakiti termasuk rania dan revan kamu bisa tetap mengawasi anda tidak percaya padaku aku hanya ingin minta maaf secara langsung pada revan setelah permohonan andra terus-menerus akhirnya rania mengizinkan andra bertemu revan dan mereka harus berbicara di ruang tamu andra menyetujui semua syarat dari rania ada apa om tanya revan setelah duduk di dekat andra sebenarnya jantung revan berdetak tak terkendali tapi ia berusaha setenang mungkin revan tidak mau terlihat lemah di depan orang yang sudah membuangnya bahkan sebelum dia lahir andra terdiam ia pandangi wajah tampan yang begitu mirip dengan masa mudanya itu bayangan andra melayang anak yang seharusnya bisa ia ajak memancing bersama atau hanya sekedar menonton sepak bola bersama tapi ia sudah menyiasiakan anak ini dan sekarang harus rela hanya bisa memandangnya om mau bicara apa tanya revan lagi karena lawan bicaranya hanya menatapnya pria ini sangat berbeda dengan pria yang ia lihat beberapa bulan lalu meski begitu wajah tampan itu masih tetap sama papa mau minta maaf sama kamu atau semua kesalahan yang papa berbuat selama ini papa sini serevan bagaimana pria ini menyebut dirinya papa sementara 13 tahun waktu yang ia lalui ia tidak pernah melihat sosok itu papa tahu banyak banget kesalahan yang papa berbuat mungkin juga kamu jijik memanggil papa kamu pasti benci banget sama papa ucap andra revan hanya dia mendengar karena ia tahu masih banyak hal yang ingin disampaikan pria di depannya ini papa memang egois saat papa memiliki dua anak perempuan yang tidak sempurna dan melihat kamu menjadi anak lelaki yang begitu sempurna membuat papa ingin memilikimu kamu boleh nggak nganggap papa karena memang papa udah salah dari awal disini papa hanya ingin minta maaf dengan sadar lanjut andra revan masih diam papa udah gagal dari semenjak membiarkanmu pergi bersama ibumu saat itu pula papa sudah gagal papa mendapatkan anak yang tidak sempurna dan dua-duanya perempuan mungkin mereka mendapat karma dari apa yang papa lakuin pada ibumu sekarang rumah papa disitah karir papa hancur istri dan anak papa ninggalin papa sendiri adik papa satu-satunya meninggal bahkan kedua orang tua papa nyalain papa atas kejadian ini tapi sekarang papa menyadari kalau ini adalah balasan dari semua perbuatan buruk papa maka itu papa ingin minta maaf sama kamu dan ibumu jelas andra andai hidup anda tidak hancur apakah anda juga punya niat untuk minta maaf pada saya dan bunda pertanyaan revan menghunus hati andra dengan telak meski masih sangat beliah tapi pemikiran revan sangat dewasa terbiasa berjuang berdua dengan sang ibu membuat revan lebih cepat dewasa andra terdiam dengan bibir bergedar ia tidak tahu harus mengatakan apa saya sudah memaafkan semua perbuatan anda karena ibu saya mengajarkan saya untuk tidak menjadi pendendam semoga setelah ini hidup anda menjadi lebih baik doa tulus revan terima kasih banyak nak hati kamu memang sebaik ibumu ibu saya adalah wanita hebat yang membesarkan dan menidik saya hingga sebesar ini yang saya tahu selama ini saya hanya memiliki seorang ibu saya tidak pernah mengenal keluarga lain selain ibu saya dan saya memang tidak bisa memanggil anda dengan sebutan yang anda ucapkan itu andra menganggu tidak mungkin ia memaksa anak yang sudah semenjak dalam kandungan ia telantarkan untuk memanggilnya ayah setidaknya sekarang andra sudah lega karena bisa menyampaikan pada sang anak kalau dia ayah kandungnya andra sudah pasrah meski selamanya revan tidak akan memanggilnya dengan sebutan papa kalau tidak ada yang mau dibicarakan lagi saya izin pamit ucap revan sebentar andra menahan anaknya untuk menyerahkan sesuatu apa ini revan menata buku tabungan dan kartu ATM yang baru saja ditaruh andra di meja depan revan ini ada sedikit uang yang ingin papa berikan sama kamu tolong diterima saya anak di luar nikah secara hukum agama saya ikut nasab ibu saya jadi anda tidak punya tanggung jawab untuk hidup saya dan selama ini saya merasa semua sudah cukup pasti sekarang anda lebih membutuhkan uang itu jawab revan revan mendorong buku dan kartu itu kembali pada pemiliknya ini bukan pengganti nafkah ini hanya sedikit pemberian dariku tolong terimalah mohon andra ini adalah tabungan yang tidak disengaja dua tahun yang lalu tiba-tiba ia ingin sekali membuka tabungan baru dan tidak tahu akan digunakan untuk apa bapak punya istri dan dua anak lebih baik anda berikan pada mereka karena mereka lebih berhak bapak sudah memberi mereka lebih dari ini bapak mohon terimalah sebagai permintaan maaf bapak sama kamu agar hidup bapak tenang ke depannya kamu boleh menggunakan uang ini untuk apapun tegas andra andra berdiri ia sudah merasa legah karena sudah bisa meminta maaf pada revan boleh bapak peluk sebentar aja revan menatap andra ia tidak percaya kalau andra akan meminta hal itu andra yang berada di depannya kini adalah andra yang berbicara begitu lembut dan itu mampu meluluhkan hati revan revan berdiri lalu masuk ke dalam pelukan andra andra memeluk erat dengan air mata yang mengalir tanpa mereka sadari kejadian itu disaksikan oleh rania ia memang tidak akan mengganggu selama andra tidak berbuat jahat pada anaknya meski secara hukum mereka bukan siapa-siapa lagi tapi secara darah dan ikatan mereka sangatlah kuat mereka tetap memiliki naluri sebagai anak dan ayah rania sesengguhkan damar mengusampung rania pelan kejadian yang tidak pernah rania bayangkan sebelumnya makasih ya andra menepuk bunda revan jadi anak yang baik jagain ibumu buat ibumu bangga dan jangan pernah menyakitinya makasih udah mau maafin papa papa pergi dulu semoga suatu saat nanti jika kita masih bisa bertemu lagi kamu masih mau mendekat pada papa ravan menjapa tangan andra lalu menciumnya takzim pelukan seorang ayah meski pada kesempatan yang berbeda tapi tetap saja memberi kebahagiaan tersendiri untuk hati kecilnya andra mengusap rambut revan setelah kengaman itu terlepas andra keluar dari rumah itu ran makasih kamu sudah mendidik revan menjadi anak yang baik dan begitu dewasa semoga kelak dia menjadi anak yang sukses dan selalu membuatmu bangga aku pamit andra menjapa tangan rania mar tolong jagain rania sama revan sayangi revan dengan tulus aku yakin kamu bisa bahagiain mereka berdua andra menjapa tangan damar tapi damar malah menariknya dalam pelukan buat ini semua menjadi pelajaran dalam hidup abang jangan mengulangi kesalahan yang sama pertahankan rumah tangga abang kalau abang mau berjuang pasti mbak sania mau kembali sama abang cari kerja buatlah perubahan untuk diri abang menjadi lebih baik ucap damar ia lalu melepas pelukan pada sepupunya itu makasih banyak aku pergi rania dan damar menatap kepergian andra mereka mereka berharap semoga andra bisa hidup lebih baik rasanya sudah cukup karma yang ia alami bunda bangga sama kamu kamu bisa menjadi anak yang berfikir dewasa dan menghadapi masalah dengan baik ucap rania ia kini memeluk anaknya yang tengah menangis saya sanggukan aku sebenarnya pengen marah bum pengen maki-maki atau bukul beliau tapi saat melihat keadaannya saat ini dan niat baik beliau untuk mau minta maaf membuat aku kasian meski revan bisa menyikapi dengan baik akan kehadiran andra tapi dia tetaplah seorang anak yang merasa kecewa karena ayahnya tidak pernah menganggapnya atau menemuinya sekalipun ayah gak maksa kamu buat menerima bang andra sebagai bagian hidupmu ayah cuma minta kamu memaafkan semua kesalahannya sekarang bang andra sudah mendapatkan karmanya doakan saja semoga beliau bisa menjadi manusia yang lebih baik damar menasihati anaknya dengan lembut karena seumuran revan akan mudah terselut emosi jika dinasihati dengan bentakan dan larangan bunda juga sudah memaafkan hati akan lebih legah kalau kita gak menyimpan dendam bunda yakin anak bunda adalah anak yang baik ucap rania revan udah maafin beliau bun yah meski sakit banget saat ingat perbuatan beliau dulu tapi darah beliau tetap mengalir di tubuhku semoga memang beliau benar-benar menyesali perbuatannya ucap revan didikan yang baik didikan yang baik dari sang ibu membuat anaknya menjadi pribadi yang baik dan penuh pengertian revan gak bisa nerima ini bun revan gak berhak guru agama revan bilang kalau anak di luar nikah itu nasabnya ikut ibunya anak itu gak berhak dapat apapun dari ayahnya itu bukan nafkah atau warisan dari beliau tapi itu pemberian kamu bisa menggunakan nanti saat benar-benar membutuhkan kalau suatu saat kamu sudah sukses kamu bisa mengembalikan uang itu ucap kamar akhirnya revan mau menyimpan buku rekening dan kartu ATM dari andra ia berjanji akan mengembalikannya kalau dia sudah sukses suatu saat nanti bersambung terima kasih terima kasih